Intro Oke, jadi tantangan utama dari koalisi Anies ini ialah soal keutuhan dukungan tiga partai yang ada. Karena apabila salah satu partai mundur, Anies tidak lagi memiliki tiket untuk maju sebagai capres. Terutama jika kita perhatikan manuver Partai Demokrat yang mulai membuka komunikasi dengan PDIP, serta Nasdem yang beberapa kadernya ditangkap karena kasus korupsi. Nah Demokrat sendiri ini kan sudah mematok AHY sebagai capres. Dengan demikian, pilihan Anies ini terbatas. Oleh karena itu, langkah Anies perlu dinilai sebagai cara dia mempertahankan koalisi yang ada. Pesannya adalah, partai-partai pendukung supaya lebih bersabar dan tidak meninggalkan barisan koalisi. Tujuan akhir dari langkah ini ialah calon wakil yang diumumkan bisa membuat koalisi tetap utuh. Syukur-syukur kemudian mendapat tambahan dukungan dari partai lain yang hari ini belum menentukan sikap. Bagi saya, akan ideal sebenarnya apabila Anies mampu menggandeng Yeni Wahid. Sebab dari yang saya lihat, para pendukung Anies ini melakukan blocking politik dengan cara menarik garis yang tegas kepada kelompok-kelompok pendukung Jokowi. Padahal fakta hari ini menunjukkan tingkat kesukaan terhadap Jokowi ini masih tinggi. Misalnya dilihat dari kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Suve kami yang terbaru, misalnya, menunjukkan terdapat peningkatan approval rating kinerja Jokowi dari bulan Mei ke bulan Juni. Dengan kata lain, kelompok Anies sebenarnya perlu merangkul tokoh atau kelompok lain untuk masuk dalam barisannya. Yeni Wahid boleh dibilang sosok yang potensial sebenarnya untuk mengisi misi tersebut. Terlebih lagi, ia merupakan tokoh NU yang memiliki basis pendukung yang cukup besar, terutama di Jawa Timur. Nah, kalau dengan Yeni Wahid, itu akan bisa memperluas basis dukungan untuk Anies yang selama ini sebenarnya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja. Jawa Barat, misalnya ya, DKI Jakarta, Banten, Sumatera, serta sebagian Kalimantan. Anies perlu berhati-hati dalam menentukan calon pasangannya. Sebab pencalonan Anies sebagai capres itu kan ditentukan oleh keutuhan koalisinya. Partai-partai di koalisi tentu akan menilai apakah pilihannya Anies tersebut sebagai cawapres itu memberikan insentif elektoral bagi masing-masing partai. Sejauh ini, survei terbaru populisenter menunjukkan dukungan pemilih Anies paling besar berasal dari mereka yang memilih PKS, 63,4 persen, dan Nasdem, 51,4 persen, yang mana angka tersebut kita sebut sudah di atas 50 persen. Sementara pendukung Anies yang memilih Demokrat lebih kecil dibanding dua partai tadi, baru 46,2 persen. Ini menunjukkan pemilih Demokrat sebenarnya masih berharap Anies dapat dijadikan, Anies dapat memilih AHY sebagai cawapresnya. Nah, elit Demokrat sendiri kita tahu saat ini sedang membuka komunikasi alternatif dengan PDIP. Oleh karena itu, menjadikan AHY sebagai cawapres merupakan cara untuk mempertahankan koalisi. Sejauh ini, saya tidak melihat resistensi yang berarti sebenarnya dari PKS maupun dari Nasdem apabila Anies memilih AHY sebagai cawapres. Tapi itu baru dari sudut pandang ketahanan koalisi. Di luar itu, Anies perlu mempertimbangkan sosok lain yang bukan saja diterima oleh seluruh anggota koalisi, melainkan juga dapat memperkuat dukungan terhadapnya dalam pertarungan pilpres. Nah, bagi saya, cawapres ideal di luar PKS, Nasdem, dan Demokrat, ialah sosok yang juga mampu diterima oleh seluruh kalangan dalam konteks pemilih yang berada di ceruk Islam dan di ceruk kebangsaan. Nah, kemudian sosok Anies sendiri terlanjur melekat sebagai cawapres yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam. Jika Anies menggaet sosok cawapres yang juga mirip karakteristiknya dengan dia, opsi tersebut sebenarnya tidak menambahkan insentif elektoral bagi pencapresan Anies. Sebab Anies akan kesulitan menggaet suara pemilih di luar kelompok Islam. Oleh karenanya, cawapres ideal bagi Anies ialah yang memiliki karakteristik ideologi, tanda dalam kutip ialah geologi tengah, gitu ya. Atau kita sebut saja nasionalis. Kalau kita tidak ingin menggunakan kata sekuler dalam tanda kutip, ya. Nah, itu menurut saya. Kemudian, untuk sekedar menyebut nama, Yeni Wahid sedikit banyak sebenarnya memenuhi kriteria tersebut. Dia punya karakteristik nasionalis, dan di saat yang bersamaan memiliki basis dukungan dari Nahdlatul Ulama, atau sekurang-kurangnya pemilih Almarhum Gusdur dulu, gitu ya. Alternatifnya, ada nama-nama seperti Sandiaga Uno, ya, Rituan Kamil, kemudian Erik Thohir, yang dalam survei terbaru kami, ya, mendapatkan dukungan yang cukup besar juga sebagai calon wakil presiden. Nah, mari kita bedah satu-satu, ya. Sandiaga sudah menjadi bagian dari P3, dan hampir pasti berada di dalam poros PDIP. Sementara Golkar, belum ada tanda-tanda akan memberikan kesempatan pada Rituan Kamil di Pilpres mendatang. Barangkali, sisanya ialah Erik Thohir, ya, yang saat ini sedang dipromosikan oleh PAN ke poros PDIP dan poros Gerindra. Tapi juga bukan tidak mungkin, kedua poros tersebut menolak proposal PAN, gitu ya. Dan kemudian, bisa saja PAN merapat ke koalisi perubahan. Nah, masuknya PAN dalam barisan koalisi bisa menambah kekuatan ANIS dalam Pilpres. Sebenarnya perlu dibuat terang dulu di sini, ya. Misalnya, kalaupun ada upaya penjegalan ANIS, maka pertanyaannya siapa yang melakukan itu, gitu ya. Jika kemudian asumsinya mengarah kepada pemerintahan pusat dalam hal ini, Presiden Jokowi, maka sebenarnya Presiden Jokowi itu punya banyak cara kok untuk menjegal ANIS sebelum ANIS, bahkan sebelum ANIS mendapatkan tiket, gitu ya. Misalnya, waktu ANIS menjadi gubernur, gitu ya, dana pemulihan ekonomi dari pemerintahan, dari pemerintah pusat saat pandemi, itu digunakan oleh ANIS untuk membangun Stadion JIS, Jakarta International Stadium maksudnya. Yang sebenarnya bisa kita golongkan sebagai benda mati, dalam tanda kutip ya. Sebuah kritik yang pernah ia tujukan kepada gubernur sebelumnya. Nah, bisa saja sebenarnya waktu itu pemerintah menegur, menyatau pembangunan stadion, atau bahkan mengurangi alokasi dana pemulihan ekonomi nasional ini untuk provinsi DKI. Karena sulit bagi kita membayangkan urgensi pembangunan Jakarta International Stadium di saat mayoritas masyarakat sedang berjuang memulihkan diri, gitu ya, akibat pandemi. Nah, di sisi yang lain, kita juga sama-sama tahu bahwa anggapan Jokowi mengintervensi kasus hukum sebenarnya nggak terlalu kuat juga. Karena begini, paling tidak ada dua hal. Pertama, kita tahu Menteri Sosial Juliari Batubara, yang notabene berasal dari PDIP, itu juga tidak luput kok dari eksekusi KPK. Kedua, dugaan bahwa perubahan sistem pemilihan tertutup, sistem pemilihan akan dirubah dari terbuka menjadi tertutup di Mahkamah Konstitusi, itu juga tidak terbukti. Dugaan ini muncul karena ketua MK itu adalah adik ipar presiden, gitu ya. Tapi toh, pada akhirnya MK memutuskan pemilihan tetap terbuka. Oleh karena itu, bagi saya, narasi penjegalan Anis perlu dibaca sebagai bagian dari strategi yang coba dihidupkan oleh para pendukung koalisi Anis, dengan harapan dapat menggait dukungan pemilih, terutama yang telah mengambil posisi politik yang berseberangan dengan pemerintah. Di sisa lain, kalaupun kemudian Anis gagal maju dalam pilpres, sebenarnya hal tersebut lebih dikarenakan pencabutan dukungan oleh salah satu partai koalisi perubahan. Sekali lagi, keutuhan koalisi ini bergantung pada sikap partai pendukung di dalamnya. Apakah akan berlanjut, atau ada yang keluar salah satu saja ya, dari koalisi. Sejauh ini saya melihat Nasdem masih konsisten mendukung Anis, meskipun akhir-akhir ini kadernya terjerat kasus hukum. Sementara itu PKS juga cukup solid dan konsisten dalam mendukung Anis sebagai capres. Nah, survei terbaru kita menunjukkan sebaran pemilih Anis itu paling banyak berasal dari PKS, yang mana artinya PKS ialah partai yang paling menikmati dukungan publik karena ia mendukung Anis sebagai capres. Ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan juga, sebab pemilih Anis sedikit banyak memiliki kesamaan karakteristik dengan pemilih PKS, yaitu kelas menengah muslim di daerah urban atau perkotaan gitu ya. Nah, tantangan bagi koalisi perubahan tinggal dukungan dari Partai Demokrat nih. Apakah akan tetap berada di koalisi, atau mencabut dukungan. Karena gini, di antara PKS dan Nasdem, AHY adalah tokoh yang lebih bisa dijual, dalam tanda kutip, sebagai capres sebenarnya. Nah, jika Anis kemudian memilih AHY sebagai cawapres, perahu koalisi ini akan bertahan gitu ya. Secara kelembagaan, ini juga yang sebenarnya diharapkan oleh Demokrat. Karena dengan dipilihnya AHY, diharapkan bisa membantu mengembalikan lagi kejayaan Demokrat sebagai partai papan atas dalam politik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.